Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapton, berita seputar Kepulauan Buton. Selamat pagi dari kawasan Limbo-Wolio, tangan pada Kota Bau-Bau, inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kapton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama, KPU Kota Bau-Bau harap calon DPRD terpilih untuk segera menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN, tanda terima LKHPN wajib disampaikan kepada KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD Kota Bau-Bau, kini telah melayani pemeriksaan kejiwaan. Pasien tidak mesti lagi ke rumah sakit di Kota Kendari. Inilah Warta Kapton, pagi ini selengkapnya Senin 6 Mei 2024 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. KPU Kota Bau-Bau harap calon DPRD terpilih segera menyampaikan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LKHPN, tanda terima LHKPN, ini wajib disampaikan kepada KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Selengkapnya, mengenal tersebut kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. Kalau mereka tidak menyampaikan pada batas waktu yang ditentukan LKPN, mereka tidak akan disampaikan pengusul dan pelantikan ke DPR oleh KPU. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bau-Bau telah menetapkan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kota Bau-Bau dalam pemilihan umum tahun 2024 melalui rapat pleno terbuka yang berlangsung pada Kamis 2 Mei lalu. Pasca penetapan tersebut, KPU meminta ke 25 orang calon anggota DPRD Kota Bau-Bau terpilih tersebut untuk segera menyampaikan laporan Harta Kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Ketua KPU Kota Bau-Bau, Lawde Supaddi menyebutkan penyampaian LHKPN menjadi hal yang penting dan wajib menunjuk proses pengucapan sumpah janji sebagai anggota DPRD Kota Bau-Bau periode 2024-2029. LHKPN ini diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan Khususnya pada Pasal 52, Poin 1, 2, dan 3. Poin 2 berbunyi, tanda terima LHKPN wajib disampaikan kepada KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. Sementara pada Poin 3, dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan Harta Kekayaan, KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih. Tapi mereka punya batas waktu untuk menyampaikan LHKPN-nya kepada KPU, dan jika tidak menyampaikan maka kami akan mengusulkan kepada DPRD untuk belum dilantik. Penyampaian LHKPN kepada calon terpilih juga diatur dalam surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia nomor 5 tahun 2024 tentang petunjuk teknis penyampaian laporan Harta Kekayaan dan pemberian tanda terima laporan Harta Kekayaan bagi calon terpilih anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Reporter Rady Bawabau, Harul Mulku, melaporkan. Tim pengamanan Pelabuhan Murhum Bawabau terdiri dari personil pos TNI Angkatan Laut Bawabau, KSOP Pelabuhan Murhum, serta Pelni Cabang Bawabau, berhasil menggagalkan pengiriman miras tradisional ilegal yang akan didistribusikan di Kota Bawabau melalui kapal KMC Nabung yang bersandar di Pelabuhan Murhum Bawabau pada hari Minggu 5 Mei 2024, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 80 botol ukuran 1,5 liter per botol miras ilegal cap tikus dikemas dalam 4 kardus tersebut, berhasil ditemukan setelah sebelumnya Waspam Pelabuhan Murhum Bawabau yang mendapat informasi dan selanjutnya berkoordinasi dengan tim Intel Pos TNI Angkatan Laut Bawabau, KSOP, Pelni Cabang Bawabau untuk melakukan pengembangan dan pemeriksaan di atas kapal. Pantauan di lokasi miras ilegal tersebut sebanyak 2 dos diangkat oleh seorang buruh pelabuhan setelah menerima telepon dari pemilik barang agar menjemput barang tersebut di dek 4 kapal bagian depan. Setelah mengamankan 2 dos tersebut, petugas kembali melakukan penyisiran di tempat sebelumnya. Petugas kembali menemukan 2 dos lainnya yang tersimpan di bawah tempat tidur untuk penumpang yang kemudian diturunkan di kapal oleh petugas. Selanjutnya, miras tradisional ilegal dan 1 orang buruh pelabuhan dibawa ke makop pos TNI Angkatan Laut Bawabau untuk diamankan dan dimintai keterangan. Miras tradisional tersebut diduga berasal dari Bitung, Sulawesi Utara dan rencananya akan dibawa ke Surabaya untuk selanjutnya dibawa lagi ke Manokwari, Papua Barat serta daerah lainnya termasuk kota Bawabau untuk diedarkan secara ilegal. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita selanjutnya. Rumah sakit umum daerah RSUD Kota Bawabau kini telah melayani pemeriksaan kejiwaan. Pasien tidak mesti lagi ke rumah sakit di Kota Kendari. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriensia. Mekanisme yang ada itu kita sama dengan yang dilakukan di Kendari. Dan itu kita sama dengan yang dilakukan di Kendari. Dan itu karena memang sudah terstandar. Rumah sakit umum daerah RSUD Kota Bawabau terus menambah jumlah layanannya. Teranyar, rumah sakit ini telah membuka pelayanan polijiwa. Direktur RSUD Bawabau, Dr. Sadili Salman mengatakan pelayanan polijiwa di RSUD Bawabau sama dengan pelayanan yang diberikan rumah sakit di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Mekanisme yang ada itu kita sama dengan yang dilakukan di Kendari. Dan itu karena memang sudah terstandar. Menu-menu apa saja yang dilakukan untuk pemeriksaan kejiwaan. Contohnya ada namanya tes MMPI. Nah itu sama dengan yang dilakukan di Kendari. Kita juga sudah melakukan di sini. Karena memang yang memperifikasi harus dokter ahli jiwa. Selain itu kata Sadili, layanan polijiwa RSUD Bawabau sudah menerima pasien BPJS. BPJS, artinya layanan tersebut telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Jadi kita sudah terima BPJS untuk pasien-pasien BPJS sudah. Karena kalau kita mau membuka layanan itu harus lewat kredensial BPJS dulu. Jadi BPJS yang ngetes kita gitu. Apakah ini sudah sesuai dengan standarnya mereka. Kalau sudah sesuai dengan standarnya mereka, boleh kita buka gitu. Sejauh ini kata Sadili, RSUD Bawabau sudah banyak menerima pemeriksaan kejiwaan. Di antaranya para peserta P3K yang ada di sejumlah daerah di Kepulauan Buton. Reporter R. 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 Bawabau, Afriensa, laporkan. Kita keberitaan terakhir. Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia ICMI Organisasi Daerah ORDA Buton Utara Segera menggelar sekolah konten kreator pada minggu pagi Ketua Paditia Muhammad Rajab Rusman menyebutkan Kegiatan ini menjadi awal dari upaya mengedukasi masyarakat untuk cerdas dalam menggunakan media sosial Terlebih lagi bisa menjadi alat untuk mempromosikan potensi yang ada di lingkungan masing-masing Sehingga bisa memproduk, maksud kami bisa produktif untuk berpenghasilan lewat media sosial Disebutkan Buton Utara punya potensi budaya, potensi pariwisata, potensi kuliner, dan lainnya Dan ini semua menjadi aset untuk dipromosikan lewat media sosial yang lebih menarik untuk mendatangkan wisatawan Di tempat yang sama, Kadis Kominfo Buton Utara, Lanita, mengapresiasi pengurus ICMI Yang telah membuktikan inovasinya untuk menghadirkan sekolah konten kreator ini Sebagai bentuk perhatian mengantar masyarakat untuk cerdas dalam bermedia sosial Terutama cara membuat konten yang bermanfaat untuk umum Menurutnya, tantangan yang kini dihadapi, termaksud yang dihadapi ICMI ke depan Semakin tidak keringan Namun, yakin ICMI sebagai wadah cendikiawan Akan selalu mampu menemukan cara-cara baru Strategi-strategi baru dalam menghadapi tantangan dan perubahan dunia Yang sangat cepat saat ini Demikian penyampaian warta Captain Pagi hari ini Dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama KPU Kota Baubau harap calon anggota DPRD terpilih Untuk segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara LHKPN Tanda terima LHKPN wajib disampaikan kepada KPU paling lambat 21 hari sebelum pelantikan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Baubau kini telah melayani pemeriksaan kejiwaan Pasien tidak mesti lagi ke rumah sakit di Kota Kendari Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Baubau Untuk mengikuti program-program kami di Captain Pagi ini Saya Rodeh Bunga Masyaribul mengucapkan terima kasih Dan selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton